Kilas balik merah salju jelit 13. Bab 9. Napsu yang paling tua. Yang ditakuti Fo'ang So'at bukan menang kalahnya pertempuran hari ini, dia pun bukan ngeri karena masalah mati hidupnya. Yang membuatnya ngeri dan takut karena pada akhirnya dia paham maksud tujuan kedatangan orang-orang itu. Ketika Fo'ang So'at berjongkok, ketika matu golok menyongsong datangnya pedang Imhun Kiam Sebun Se, dua camuk panjang yang semula mengancam lehernya tiba-tiba bergetar di udara lalu menyabet taburan cahaya hitam itu. Peletak, peletak, begitu ujung camuk menghantam senjata rahasia, kumpulan MG itu berbalik arah mengancam tubuh Hang Ling yang masih berdiri di depan pintu. Ho'a Bu'an Tian dan Hun Cai Tian yang selama ini berdiri tenang di sisi arna pun saat itu bersama-sama mencabut pedangnya, lalu diiringi desingan angin tajam mereka langsung mengancam Hang Ling. Ujung camuk berputar di udara sekali lagi memperdengarkan suaranya ring, lalu bagai ular berbisa yang mematuk mangsa langsung membelit sepasang tangan Hang Ling. Biarpun Hang Ling terperanjat, ia tak kalut, tubuhnya berputar cepat menghindari datangnya sambitan senjata rahasia. Tapi baru saja ia memutar badan, sepasang pedang Ho'a Bu'an Tian dan Hun Cai Tian sudah menusuk tiba. Sepasang lengan Hang Ling telah bertambah dengan dua mulut luka memanjang belum lagi darah segar mengucur, kedua batang camuk panjang itu sudah melilit sepasang lengan Hang Ling dengan kuatnya. Sementara itu bacokan golok Fo'ang So'at telah menghajar telak tulang kening sebonsei. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada dirinya untuk berganti nafas, mengikuti gerakan tubuhnya yang menjorok ke depan, metu goloknya segera membentuk gerakan setengah lingkaran busur, lalu menghajar pedang Hun Cai Tian. Belum lagi goloknya tiba, hawa serangan telah menghimpit tubuh lawan. Dalam keadaan begini, Hun Cai Tian tak berani mengurusi Hang Ling lagi, segera diatarik kembali pedangnya untuk menangkis datangnya ancaman. Terang, berbareng terjadinya benturan, lagi-lagi pelajar sopan itu mengayun tangan berulang kali, senjata rahasia segera meluncur ke udara. Semua yang pergi itu bukan tertujuk ke tubuh Fo'ang So'at yang masih di tengah udara, melainkan diarahkan ke bawah kakinya, asal dia meluncur turun, miscaya badannya akan terhajar. Tiba-tiba Fo'ang So'at melakukan gerakan aneh, dia melepaskan bacokan dengan gerakan aneh, yang dibacok bukan orang melainkan dahan yang tumbuh di tengah halaman. Dengan tertancapnya macu golok di atas dahan, Fo'ang So'at pun menggunakan kekuatan tertahan itu untuk melejit kembali di udara, lalu secepat kilat menyambar tubuh tingteng hengte. Hang Ling yang sepasang tangannya terlilit camruk berusaha melepaskan diri, siapa sangka semakin dah meronta, lilitan itu semakin mengencang, bukan saja gagal melepaskan diri, gerakan berdarah malah muncul di kedua lengannya. Di pihak lain, Fo'ang So'at yang sedang meluncur ke arah tingteng hengte mendadak melihat tubuhnya sudah dihadang seseorang, ternyata orang itu adalah pemuda terpelajar itu. Tampak ia mengayunkan sepasang tangan berulang kali, pukulan demi pukulan ditujukan ke tubuh Fo'ang So'at yang masih melambung di udara. Karena sekali lagi terhadang, mau tak mau Fo'ang So'at harus membuyarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, lalu merosot ke bawah, menghindari ancaman serangan pemuda pelajar itu. Karena ada hadangan ini, tingteng hengte segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik tubuh Hang Ling ke atap rumah, lalu dalam beberapa kali lompatan mereka sudah meluncur ke arah hutan. Sadar tiada harapan untuk menyelamatkan perempuan itu, sikap Fo'ang So'at malah jauh lebih tenang, ditatapnya ketiga orang yang masih tersisa dengan pandangan dingin. Ho'a Bu'an Tian dan Hun Chai Tian menarik kembali pedangnya dan memandang Fo'ang So'at dengan senyum di kulum, sementara pemuda terpelajar itu pun masih tetap berdiri tenang. Sesaat kemudian tampak Ho'a Bu'an Tian berjalan menghampiri pemuda itu, lalu kepada Fo'ang So'at katanya, Fo'eng, lantaran tadi didesak oleh waktu, maka aku lupa memperkenalkan nama Kong Chu ini kepadamu. Lembut, sangat lembut, lambat, sangat lambat, perlahan Fo'ang So'at bergumam, bernama Unji Jiok. Dia, Ho'a Bu'an Tian agak tertegun, tapi segera serunya sambil tertawa tergelak, sungguh tak ku sangka pengetahuan Fo'eng begitu luas, sampai Un Kong Chu yang sudah setian lama tak pernah terjun ke dalam dunia perselatan pun kau ketahui dengan jelas, Fo'ang So'at tertawa dingin. Jadi kedatangan kalian hari ini hanya bertujuan membawanya pergi benar, apakah kalian bermusuhan dengannya? Tidak, Ho'a Bu'an Tian menggeleng kepala, Sam Lopan khawatir kehadirannya malah mengganggu ketenangan hidup Fo'eng, maka beliau sengaja mengutus kami membawanya pergi, agar Fo'eng dapat menikmati hidup dengan tenang, keliru besar ucapan Fo'ang So'at yang mendadak dan membingungkan ini kontan membuat semua orang tertegun, termasuk Unji Jiok pun ikut menarik senyumannya. Keliru? Apanya yang keliru? Kau bilang Sam Lopan telah salah mengartikan niat baiknya? Fo'eng So'at tak langsung menjawab, perlahan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Unji Jiok, kemudian baru ujarnya, kau keliru, aku keliru Unji Jiok tertegun, letak kesalahanku. Di mana? Kau sangka sewaktu sepasang tanganmu bersilang di udara, aku tak berhasil melihat titik kelemahanmu atau kau sangka biarpun tau pun aku tak akan mampu menjebolnya tentu Unji Jiok mengetahui letak kelemahan jurus serangannya, namun dia pun tahu baik Fo'eng So'at atau siapapun tak mungkin mampu melancarkan serangan mematikan setelah mengetahui titik kelemahan itu, maka terhadap ucapan Fo'eng So'at dia hanya tertawa hambar. Belum selesai ia tersenyum, sekonyong-konyong terlihat cahaya golok berkelebat, kemudian terdengarlah jeritan ngeri yang memilukan. Rupanya secara tiba-tiba Fo'eng So'at mencabut ke golok, lalu membacok dari sudut yang sangat aneh, yang dibabat bukan Unji Jiok melainnya Hun Chaitian yang berada di sisi lain. Menanti jerit kesakitan Hun Chaitian bergema, Fo'eng So'at telah menyerungkan kembali goloknya. Paras muka Unji Jiok seketika berubah hebat, berubah jadi putih-pucat bagai bunga salju. Fo'eng So'at memandang dingin Unji Jiok sambil menegur, bukankah kau keliru cahaya golok yang barusan berkilat, ayunan golok yang barusan membacok, meski Hun Chaitian yang menjadi sasaran, namun Unji Jiok dapat melihat gerakan yang digunakan tak lain adalah satu-satunya gerakan yang bisa menjebol titik kelemahan jurus serangannya tadi. Ya, aku salah, akhirnya Unji Jiok mengakui. Tadi aku tak menggunakan jurus itu bukan lantaran aku tak bisa atau tak mendapat waktu, perlahan Fo'eng So'at berkata lagi, aku tak menggunakan sebab saatnya tidak tepat, bila aku nekat melakukannya juga, justru yang aku khawatirkan adalah kegugupan tingteng Hengte bisa berakibat terbunuhnya Hang Ling, dalam pada itu peluh dingin telah membasahi tubuh Unji Jiok, untuk sesaat dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba Ho'a Bo'an Tian melangkah maju ke depan, teriaknya, sekalipun kau tidak menggunakan jurus serangan itu, Hang Ling tetap sudah terjatuh ke tangan kami, jawaban Fo'eng So'at sama sekali tidak ditujukan kepada Ho'a Bo'an Tian, melainkan kepada Unji Jiok. Ujarnya, ada semacam orang sejak lahir sudah memiliki bakat melacak seperti binatang, Aku percaya kau pun tahu, ya, aku tahu, jawab Unji Jiok. Bagus, kalau begitu kah sudah boleh mati. Ketika Matu Golok mulai membelah angkasa, tubuh Unji Jiok telah melayang ke atas atap rumah, Ginkang yang dimilikinya memang terhitung kelas 1 dalam Kang O, tapi sayang yang dijumpainya justru Fo'eng So'at. Baru saja ujung kakinya menempel atap rumah dan bersiap meminjam tenaga untuk melejit ke arah lain, ia sudah mendengar suara desiran angin Golok yang amat tajam, kemudian terasa sepasang kakinya dingin sekali. Menanti ia berhasil bersalto di udara dan meluncur ke arah lain, secara kebetulan ia saksikan sepasang kaki sendiri masih tertinggal di atap rumah. Belum pernah Ho'a Bo'an Tian menyaksikan ilmu Golok seaneh itu, dia hanya melihat cahaya Golok berkilat, sebuah kebasan dari Fo'eng So'at yang dilakukan begitu ringan dan sederhana, namun tahu-tahu sepasang kaki Unji Jiok yang sudah sempat kabur sejauh 6-7 di patertabas kutung dan ketinggalan di atas atap. Ho'a Bo'an Tian ingin kabur, apalacur sepasang kakinya sudah tak mau menuruti perkataannya lagi, bahkan ia sempat mendengar Gigi sendiri sedang gemerutukan karena gemetar. Perlahan-lahan Fo'ang So'at membalikan badan, menatap wajah Ho'a Bo'an Tian dengan sinar tajam. Hari ini aku tak akan membunuhmu, katanya ketus, tapi kau harus membawa pesanku, P. Pesan apa beritahu S. Mopan, peduli siapapun dia, aku pasti akan pergi mencarinya, jadi lebih baik suruh dia menemuiku dengan wajah aslinya, aku, pasti akan ku sampaikan, di antara binatang buas, serigala termasuk binatang yang paling pintar melacak, serigala pula yang paling pandai menghindari pelacakan. Kalau Fo'ang So'at diibaratkan serigala, maka tak disangka ting-teng-heng-tid terhitung serigala juga. Tak ada jejak, tak ada petunjuk, tak ada saksi mata. Sementara itu langit bertambah gelap, dari balik remangnya cuaca terlihat bintang mulai bertaburan di angkasa. Fo'ang So'at tidak berhasil menemukan Hong Ling, dia pun gagal menemukan ting-teng-heng-tid, sudah seharian melakukan pengejaran, jangankan bersantap, minum seteguk air pun belum. Seluruh bibirnya telah mengering, sel sepatunya sudah robek terantuk batu tajam, betisnya pun terasa lindul dan amat sakit. Namun ia belum juga menemukan jejak mereka. Berhenti di tengah jalan? Tidak mungkin. Tentu saja harus dicari terus, bagaimanapun juga dia harus tetap mencari, sekalipun harus mencari sampai ke surga atau menelusuri hingga neraka, baik mendaki bukit keolok atau menelusuri minyak mendidih, ia tetap akan mencari. Tapi kemanakah dia harus mencari? Dengan kelapa harus melakukan pencarian? Persis Goukeng di Istana Rembulan yang ingin menebang pohon kuih yang tak mungkin bisa tumbang, meski sudah tahu mustahil, dia tetap menebang terus tiada hentinya. Apakah akhirnya pohon itu berhasil ditebang? Pohon yang tak mungkin ditebang, manusia yang tak mungkin ditemukan. Di dunia ini memang banyak kejadian seperti ini. Mengapa dia harus menemukan perempuan itu? Bukankah dia bukan miliknya? Dia pun bukan sanak keluarganya, atau sahabat? Mengapa ia begitu ingin menemukannya? Bukankah perempuan itu hendak membunuhnya, orang yang datang untuk mencari balas? Sekalipun berhasil ditemukan, berhasil menolongnya, lalu apa pula yang bisa ia lakukan? Ketika lukanya telah sembuh, di saat ia mendapatkan kesempatan lagi, bukankah perempuan itu bakal membunuhnya? Di tengah jagad raya muncul taburan bintang seperti semalam. Dari tempat di mana Fo'ang So'at berdiri sekarang, dengan mudah ia dapat melihat rumah kayu kecil yang ditempatinya selama ini. Rumah kayu itu penuh diliputi kehangatan, tapi sekarang, setelah melakukan pencarian seharian penuh, Fo'ang So'at betul-betul merasa sangat lelah, dia pun tak punya tempat tinggal lain sehingga terpaksa harus balik ke rumah kecil itu. Yang paling penting dia berharap Hang Ling dapat meloloskan diri dari tangan musuh dan lari balik ke rumah kayu itu. Tapi mungkinkah? Tak tahan Fo'ang So'at tertawa getir, harapan yang mustahil bisa terjadi. Baru saja senyuman getir tersungging di ujung bibir, mendadak ia lihat dari rumah kecil itu memancar keluar cahaya lentera. Dia masih ingat dengan jelas, ketika keluar dari rumah pagi tadi, ia sama sekali tidak menyulut lentera, mengapa sekarang bisa muncul cahaya lampu dari balik ruangan? Apakah Hang Ling sudah terlepas dari sandra dan kabur balik? Fo'ang So'at menggunakan kecepatan paling tinggi menerobos ke sana, ketika tiba di depan rumah, ia sudah mendengar bergemanya suara dari balik ruangan. Semacam suara yang membuat siapapun, asal mendengar satu kali saja maka selamanya tak pernah akan melupakannya. Suara gabungan isak tangis, tertawa, dengusan nafas dan rintihan, suara yang dipenuhi nada iblis dan luapan napsu. Suara yang membuat orang paling tenang pun tidak kuasa meluapkan hawa amarahnya. Kembali Fo'ang So'at menerjang ke muka, sekali tendang ia dobra pintu ruangan. Begitu pintu terbuka, perasaannya pun tenggelam, api amarah langsung meluap hingga ke ujung kepala. Ternyata rumah kayu yang sederhana itu telah berubah menjadi neraka. Neraka dunia. Hang Ling sedang tersiksa dan menderita dalam neraka dunia. Tingteng Hengte, seorang bagai hewan buas menindih tubuh perempuan itu, sementara yang lain berbaring di samping tubuhnya sambil membuka mulut perempuan itu dan melolohkan arak. Cairan arak yang merah bagai darah, meleleh dan membasahi seluruh tubuh bugilnya yang putih mulus. Sewaktu tingteng Hengte yang sedang kerasukan napsu, nabi risadar akan kedatangan. Fo'ang So'at, Secepat anak panah terlepas dari busur, pemuda itu menerobos masuk ke dalam, golok kematiannya yang berwarna hitam pun langsung membabat ke bawah. Gempuran itu mematikan, Fo'ang So'at yang sudah terbakar oleh amarah telah mengerahkan segenap tenaganya, hingga tingteng Hengte menggelinding jatuh ke lantai bagai karung goni, hawa amarahnya baru sedikit meredah. Dari dua orang bersaudara itu, yang seorang langsung tewas di tempat sementara seorang yang lain dengan menggunakan sisa nafas yang terakhir memperlihatkan sekulung senyumannya yang tak sedap dilihat, lalu dengan menggunakan suara yang menyeramkan seolah berasal dari neraka serunya, kau bakal menyesal, bakal menyesal. Apa yang perlu disesali? Selama hidup Fo'ang So'at tak pernah kenal kata menyesal. Dengan sekuat tenaga ia lempar mayat tingteng Hengte keluar ruangan, lalu dengan sekuat tenaga menutup pintu. Pintu dalam keadaan tertutup, jendela dibiarkan tetap terbuka, sebab dalam ruangan penuh dengan bau warak yang menyengat. Bukan bau pedas bercampur kecut seperti bau golok yang dibakar, melainkan bau minyak dan bedak yang tak sedap. Hang Ling masih berbaring di atas ranjang besar yang beralas kulit binatang, ia dalam keadaan telanjang bulat. Seluruh pakaiannya telah dilucuti, dari atas hingga ke bawah, tubuhnya benar-benar seratus persen bugil. Sepasang matanya membalik ke atas, mulutnya mengeluarkan bui putih, seluruh ototnya tiada hentinya mengejang dan gemetar, bahkan setiap inci kulitnya pun tampak gemetar tiada hentinya. Dia bukan suilong, bukan kekasih Fo'ang So'at, dia pun bukan temannya, ia datang untuk menuntut balas kepadanya. Namun setelah menyaksikan keadaannya, perasaan Fo'ang So'at tetap sakit bagai ditusuk jarum. Dalam waktu sekejap dia seolah lupa bahwa dia adalah seorang wanita, lupa kalau ia berada dalam keadaan bugil. Dalam pikiran dan ingatan Fo'ang So'at dia adalah seorang perempuan yang patut dikasihani, seorang wanita yang telah disiksa dan didera oleh ketidakadilan. Sebas komair, selembar handruk. Fo'ang So'at menggunakan handruk yang dibasahi air hangat menyeka wajahnya, menyeka dobi putih yang menodai bibirnya, lalu menyeka air matur di ujung kelopak matanya. Pada saat itulah dari tenggorokannya mengemas suara rintihan aneh yang membetut sukma, tubuhnya mulai menggeliat, pinggangnya yang ramping mulai meliuk-liuk bagai seekor ular, pahanya yang putih mulus pun mulai bergeser ke kiri kanan. Tidak banyak lelaki yang bisa bertahan menghadapi rangsangan nafsu seperti ini, untung Fo'ang So'at termasuk salah satu di antara mereka yang tak gampang terangsang. Dia berusaha sedapat mungkin tidak memandang tubuhnya yang bugil, dia ingin mencari sesuatu benda untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling vital. Tetapi sebelum ia menemukan sesuatu, mendadak Hang Ling menangkap tangannya, kemudian memeluk tubuh Fo'ang So'at terat-terat. Pelukannya begitu kencang dan kuat, seperti seorang kalap di air yang sekuat tenaga memeluk sebatang batok kayu. Fo'ang So'at tak tega mendorong tubuhnya, namun dia pun tak bisa membiarkan badannya dipeluk terus. Beberapa kali dia ingin mendorong, tapi dengan cepat tangannya ditarik kembali. Bila kau dapat mendorong seorang wanita dalam keadaan seperti ini, maka kau pasti akan tahu mengapa dia menarik kembali tangannya. Sebab biarpun bagian tubuh wanita yang tak berboleh tersentuh oleh kaum lelaki tak banyak jumlahnya, namun berada dalam situasi seperti ini, bagian tubuh itu juga yang akan kau dorong. Tubuh Hang Ling panas bagaikan air mendidih, detak jantungnya pun cepat sekali. Dengus napasnya juga tercium bau warak yang sangat kental, bau itu terus-menerus terhembus keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam pernapasan Fo'ang So'at. Tiba-tiba saja pemuda itu jadi paham. Dia tahu sekarang apa sebabnya Tingteng Hengte yang berjiwa bagai binatang itu menggunakan arak untuk melolohnya. Rupanya arak itu telah dicampur obat perangsang. Sayangnya di saat dia mulai mengerti akan hal ini, dia sendiri pun ikut terpengaruh oleh obat itu. Tiba-tiba saja ia menjumpai bagian tubuh tertentunya mengalami perubahan yang sulit lagi untuk dikendalikan. Semua pikiran dan kesadarannya telah berantakan. Sementara itu Hang Ling telah menindih badannya menggunakan tubuhnya yang bugil, gadis itu mulai merangsangnya, menggunakan tubuhnya yang telanjang menggiring. Dia melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang paling kuno, perbuatan dosa yang paling purba. Arak bercampur obat perangsang sang telah membangkitkan napsu wirahi mereka berdua, napsu wirahi paling kuno yang tak mungkin bisa dilawan siapapun. Semenjak ada manusia, napsu wirahi pun mulai menguasai jagad. Menciptakan kesalahan memang banyak penyebabnya, napsu wirahi hanya salah satu di antaranya. Kini kesalahan telah dilakukan, nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin semuanya bisa diubah lagi. Seorang biasa, jika dalam keadaan yang tak bisa dilawan telah melakukan sebuah kesalahan, kesalahan semacam ini dapatkah disebut sebagai sebuah kesalahan fatal? Mungkinkah kesalahan seperti ini dapat dimaafkan? Kesalahan telah dibuat, gejolak hati telah tenang, napsu wirahi pun telah mencapai puncaknya, kini malam yang gelap pun sudah mendekati akhir. Saat itu merupakan saat yang paling gelap sepanjang hari. Saat itu pula merupakan saat pertarungan antara kepedihan dan rasa gembira. Saat itu juga merupakan detik tumbuhnya rasa penyesalan. Saat itu Fo'ang So'at telah sadar. Lelahan lilin telah mengering, lampu pun telah padam, dari balik kertas jendela yang buram lamat-lamat munculah cahaya putih yang terang. Putih pucat, sepucat wajah Fo'ang So'at, sepucat perasaannya. Hang Ling adalah seorang wanita, wanita yang datang mencari balas. Meskipun selama beberapa hari mereka pernah hidup bersama, namun tujuan perempuan itu hanya menanti saat yang tepat untuk membunuhnya. Tapi kini dia berada di sisinya, berbaring di samping tubuhnya. Ia dapat merasakan detak jantungnya, kehangatan badannya serta dengus napasnya, di samping ketenangan, kelembutan dan kepuasan setelah dipermainkan rangsangan birahi. Semacam ketenangan dan kegembiraan yang membuat seorang lelaki tak segan mengorbankan segalanya demi menggapainya. Kini Fo'ang So'at hanya berharap bisa memusnahkan semuanya itu. Kini baru dia paham maksud ucapan Tingteng Hengte menjelang ajalnya. Kau bakal menyesal, menyesal. Apakah dia menyesal? Mungkinkah ia dapat memusnahkan semua peristiwa yang baru saja berlangsung? Tidak mungkin. Dia tak mungkin bisa. Dialah yang telah menciptakan semua ini, tak mungkin lagi baginya untuk menghindar, tak mungkin pula untuk dilawan. Karena dia yang menciptakan, dia juga yang harus menanggung akibatnya. Terlepas akibat macam apa yang bakal menimpanya. Jagat raya terasa dingin, kabut pagi pun dingin sekali. Sepasang tangan Fo'ang So'at telah kaku lantaran dingin, hatinya ikut dingin, sedingin metu golok. Kejadian telah berlangsung, suatu kesalahan yang selamanya tak mungkin bisa dihindari. Bila kau menjadi Fo'ang So'at, apa yang akan kau lakukan? Menghindar. Setiap orang ada saatnya berusaha menghindar dari orang lain, tapi tak seorang pun yang bisa menghindari diri sendiri, selamanya. Fo'ang So'at pun tak sanggup. Perlahan ia berpaling, memandang hangling yang masih terbuai dalam alam impian. Apa yang terjadi setelah ia mendusi nanti? Membayangkan kembali peristiwa yang terjadi semalam, gejolak nafsu yang tak berbendung, luapan dirahi yang tak tertahan. Fo'ang So'at sadar, sepanjang hidup berikutnya tak nanti dia bisa melupakan adegan itu. Lalu bagaimana dengan dia? Setelah mendusin, bagaimana caranya berhadapan dengan hangling? Dua orang yang sama sekali tak berberakar, tiba-tiba melakukan hubungan yang tak akan terlupakan. Setelah kejadian ini, apakah mereka berdua harus bersatu terus? Atau lebih baik mengambil jalan sendiri-sendiri? Membiarkan kedua belah pihak sama-sama menerima penderitaan dan penyesalan karena kesalahan yang telah dilakukannya? Pertanyaan yang pelik, siapa yang sanggup menjawabnya? Siapa pula yang tahu, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? Jendela masih terbuka lebar, sinar terang mulai menerobos masuk ke dalam ruangan. Langit terasa hening, lembah berbukit terasa sepi, suasana pagi pun amat tenang. Semuanya tenang dan sepi. Tiba-tiba hangling mendusin, tiba-tiba membuka matanya, ia memandang foang soat yang masih berbaring di samping tubuhnya. Sorot matanya mulai bereaksi. Apa reaksinya? Penderitaan? Kebingungan? Permintaan maaf? Penyesalan? Atau amarah yang meluap? Foang soat tak dapat menghindari pandangan matanya, dia pun tak sanggup menghindar. Ia balas menatap wanita itu, menantikan reaksinya. Bagian isi. Melahirkan anak. Bab 1. Bertemu setan pengisap darah lagi. Belum melangkah masuk ke rumah yang memiliki keperibadian itu, dari kejauhan Yap Ked telah mendengar ada orang sedang menangis. Biarpun suara tangisan seorang wanita, tapi Yap Ked dapat mengenalinya, bukan Soe Ming Ming yang sedang menangis, melainkan isak tangis seorang nyonya setengah baya. Begitu masuk ke dalam, ia jumpai seorang wanita setengah umur yang bertubuh gemuk dan subur sedang duduk di tepi pembaringan, sementara Soe Ming Ming berada di sampingnya sembari menghibur. Apa yang telah terjadi Yap Ked bertanya, kenapa nyonya ini menangis begitu sedih semalam suaminya telah bertemu setan pengisap darah, Soe Ming Ming menerangkan. Setan pengisap darah. Di sini pun, terdapat setan pengisap darah seru Yap Ked agak tertegun. Bukan hanya ada, bahkan sudah lama ada, namun setelah meredah cukup lama, semalam baru muncul lagi, lalu suaminya, tentu saja darahnya sudah terisap kering, Yap Ked berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi, lantas di mana suaminya sekarang masih di tempat kejadian, ada di halaman belakang rumahnya, mari kita ke sana, selesai berkata Yap Ked segera beranjak meninggalkan tempat itu. Sebetulnya Soe Ming Ming ingin ikut, tapi melihat nyonya setengah umur itu masih menangis sedih, terpaksa dia tetap tinggal untuk melanjutkan menghiburnya. Menyongsong datangnya kabut pagi, menerobos lapisan kabut yang tebal, Yap Ked memasuki halaman belakang rumah nyonya setengah umur itu, dari jauh ia sudah melihat sesosok mayat terkapar di tanah. Noda darah dari bekas lukanya di tengkuk sudah membeku, mimik mukanya masih memperlihatkan rasa takut bercampur ngeri, sepasang matanya melotot besar. Yap Ked segera berjongkok, membantu menutup mati mayat, kemudian diawasinya bekas luka di tengkuknya sambil berpikir keras. Setan pengisap darah yang biasanya hanya muncul dalam cerita ternyata muncul secara nyata di tempat ini, sejujurnya Yap Ked merasa amat sangsi bercampur heran. Sekalipun ia belum pernah menyaksikan dengan mati kepala sendiri kemunculan setan pengisap darah, namun sudah dua kali ia melihat mayat bekas digigit setan pengisap darah itu, sekali ketika masih di ban betong dan hari ini kedua kalinya. Benarkah korban yang digigit setan pengisap darah keesokan harinya akan berubah jadi setan pengisap darah juga? Yap Ked berkerut kening, ia putuskan untuk berjaga semalaman di sana nanti, dia ingin melihat apakah mayat bekas digigit setan pengisap darah itu benar-benar dapat berubah pula menjadi setan pengisap darah. Konon setan pengisap darah hanya bisa mati bila jantungnya ditusuk kayu yang terbuat dari pohon bunga toh, lalu apakah malam nanti Yap Ked pun akan menyiapkan sebatang kayu pohon toh? Tak kuasa lagi dia tertawa getir, banyak benar peristiwa aneh yang terjadi tahun ini, khususnya sekarang. Mula-mula semua orang yang sudah mati semenjak 10 tahun lalu berbondong bangkit dari liang kubur dan hidup kembali, dan kini muncul pula setan pengisap darah. Seandainya semalam ia tak berferkunjung ke kebon monyet serta melihat sendiri apa yang disebut makhluk berkepala manusia bertubuh monyet, ia pasti akan menambahkan kasus aneh ini ke dalam benaknya. Perlahan Yap Ked bangkit, pikirannya melayang, tinggalkan kota lasa dan kembali ke ban betong, entah bagaimana keadaan fo'ang so'at kini. Yap Ked benar-benar khawatir rekannya itu mengumbar watak dengan melakukan tindakan bodoh yang justru merugikan dirinya. Bila malam ini ia berhasil mengungkap kasus setan pengisap darah itu, ia berencana besok pagi akan meninggalkan lasa dan segera kembali ke ban betong. Matahari pagi sudah semakin meninggi, bumi pun terasa semakin panas, sembari menyeka peluhnya, Yap Ked berjalan keluar halaman belakang. Tiba di dalam ruangan, ia lihat Soe Ming Ming telah menunggunya di sana. Begitu bertemu, nona itu segera bertanya, bagaimana urusan bu dengan kebun monyet? Kemana kau pergi sehari semalam aku melihat monyet berkepala manusia, Yap Ked menerangkan. Jadi benar, benar-benar terdapat monyet jenis begitu seru Soe Ming Ming sambil membelalakan mata. Yap Ked tertawa tergelak. Padahal hanya monyet yang bulu mukanya telah dicukur hingga kelimis, jelasnya. Monyet yang dicukur gundul benar, karena mukanya kelimis maka dari kejauhan mirip kepala manusia, kenapa ia cukur gundul bulu-bulu di kepala monyet siapa tahu. Mungkin Ong Lo Sian Sing menganggap keisengannya menarik, Sahut Lap Ked, siapa tahu juga kawanan monyet itu terjangkit penyakit botak. Mendengar penjelasan itu, Soe Ming Ming ikut tertawa. Menanti suara tawanya mulai meredah baru ia berkata lagi, Lalu mengapa kau berada di sana hingga sehari semalam siang harinya aku menonton orang bermain catur dan malamnya ku nikmati hidangan mewah sambil mendengarkan permainan musik yang indah dan menonton permainan akrobatik beberapa ekor monyet lucu, jadi kau tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan? Tidak kau tanyakan masalah Giyok Seng sudah ku tanyakan, tapi jawabannya tak ada, tak ada, tak ada apa tanya Soe Ming Ming keheranan. Dia bilang tak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, tak ada pula berita tentang Giyok Seng, Yap Ke menjelaskan, aku pun tak berhasil melacak berita tentang Kim Hai, mana mungkin bisa begitu gumam Soe Ming Ming, padahal semua petunjuk mengarah ke sana, tapi kini kau justru mengatakan bahwa di dalam kebon monyet tiada yang patut dicurigai, ada seorang kenamaan pernah mengucapkan sepatah kata, pernahkah kau mendengarnya kembali Yap Ke tertawa? Apalah yang diakatakan tempat yang tak patut dicurigai seringkah justru merupakan tempat yang paling mencurigakan, Yap Ke menerangkan. Sungguh! Jadi maksudmu kebon monyet adalah tempat yang amat mencurigakan waktu sampai di dalam kebon monyet, kulihat segala sesuatunya seperti normal dan biasa, kalau memang normal dan biasa, apalagi yang patut dicurigai justru lantaran kelewat normal dan biasa, maka timbul kesan amat mencurigakan, kata Yap Ke. Coba bayangkan saja, kebon monyet itu sangat besar dan luas, seperti juga orang yang bernama Ong Losian Singh itu, seharusnya dia memiliki watak yang aneh dan nyentrik, tapi dia berusaha tampil dengan sikap normal dan wajar. Sikap yang bisa kau jumpai di rumah dan keluarga manapun, setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, hal ini membuktikan dia memang sengaja mengatur semuanya itu agar kita saksikan, bila ia tidak berniat busuk, buat apa mesti mengatur segalanya untuk dipertontonkan kepada kita benar, oleh sebab itu sekarang juga aku akan mengunjungi kebon monyet sekali lagi, sekarang seru suming-ming, apakah kali ini pun kau akan masuk melalui pintu gerbang secara terang-terangan atau menyelundup secara diam-diam? Tentu saja kali ini aku akan masuk secara diam-diam, sahut Lap Ke sambil tertawa. Cuma sebelum pergi aku ingin merepotkan dirimu untuk melakukan dua hal, melakukan apa pertama, jangan biarkan nyonya setengah umur itu kembali ke rumahnya, biarkan saja jenazah suaminya tergeletak di kebun belakang. Dan kedua, tolong carikan sebatang kayu pohonto untukku, kayu pohonto? Untuk apa tentu saja untuk membunuh setan, membunuh setan? Benar, Yakke membenarkan, konon korban yang mati karena gigitan setan pengisap darah, setelah lewat sehari akan berubah pula menjadi setan pengisap darah. Aku dengar setan pengisap darah seperti itu baru bisa mati bila jantungnya ditusuk dengan kayu bunga tooh, jadi kau ingin membuktikan apakah malam nanti mayat itu akan berubah pula menjadi setan pengisap darah tepat sekali? Jawabanmu memang benar, kembali Yakke tertawa. Biarpun dinding pekarangan sangat tinggi, namun bagi Yakke hadangan itu bagaikan seorang anak sedang bermain lompat tali, dengan mudah dia melampaui dinding tinggi tadi dan melayang turun di halaman belakang kebun monyet. Saat itu waktu menunjukkan mendekati tengah hari, suasana dalam kebun monyet terasa begitu hening seperti berada di tengah malam saja, Yakke mencoba mengawasi seputar sana, kemudian dengan cepat menghampiri sebuah ruangan yang jendelanya terbuka. Begitu dekat dinding ruangan, mula-mula Yakke menempelkan telinga di atas dinding, setelah yakin tak ada suara yang mencurigakan, baru ia mendorong daun jendela semakin lebar. Di dalam kamar itu hanya terdapat sebuah ranjang, tak ada meja, tak ada kursi. Di atas ranjang pun hanya tersedia sebuah selimut. Sementara pada dinding dekat ranjang tergantung sebuah rantai besi. Saat itu ruangan dalam keadaan kosong. Sesudah melompat masuk lewat jendela, Yakke menghampiri pembaringan itu, dipegangnya rantai yang tergantung di atas dinding, lalu diperiksa sejenak. Ternyata rantai dihubungkan dengan Borgol, tampaknya Borgol itu memang disiapkan untuk memborgol seseorang di situ. Tapi siapa yang hendak diborgol di sana? Sambil berpikir Yakke meletakkan kembali rantai Borgol itu, menyingkap seperti dan memeriksa seluruh ranjang dengan seksama. Padahal ia tak perlu melakukan pemeriksaan dengan seksama, sebab begitu selimut disingkap, segera terlihat sejumlah bulu bertebaran di atas ranjang. Bulu-bulu pendek berwarna kuning emas. Diambilnya beberapa lembar bulu itu dan dirabahnya dengan seksama, bulu itu terasa sangat kasar, waktu diendus, tersiar bau busuk yang aneh. Bau khas seekor monyet. Mungkinkah kamar itu digunakan untuk memborgol seekor monyet? Tapi mengapa monyet itu diborgol di sini? Kalau susah dilatih, bukankah bisa dikurung dalam? Sangkar. Mengapa harus diborgol dalam ruang kamar yang begini besar? Seingatnya, monyet berjongkok waktu tidur, mengapa disediakan ranjang di tempat ini? Atau mungkin monyet itu sangat besar? Bahkan jauh lebih tinggi dari manusia. Menurut analisanya berdasarkan fakta yang ada, rasanya memang hanya kemungkinan itu yang masuk akal, Yakkei pun tertawa, dia masukkan beberapa lembar bulu itu ke sakunya, lalu berjalan menuju ke pintu kamar, membukanya perlahan-lahan dan melongo keluar. Di luar pintu ada sebuah serandi panjang, suasana di serandi itu pun hening, di ujungnya terdapat lagi sebuah pintu. Dengan kecepatan luar biasa ia segera menerobos ke sana, sekali berkelebat Yakkei telah tiba di sisi pintu di ujung serambi. Berdasarkan pantauan indera ke-enamnya, Yakkei tahu ruangan itu pasti kosong, maka dia pun mendorong pintu, tapi tak berhasil. Rupanya kamar itu terkunci? Tidak mungkin, bukankah dalam ruangan tak ada penghuninya? Mengapa justru kamar itu terkunci rapat? Yakkei coba memperhatikan bentuk pintu itu dan mengetuknya beberapa kali, walaupun pintu itu sepintas mirip pintu kayu, namun kenyataan merupakan sebuah pintu besi yang dibungkus kulit kayu, tak heran susah dibuka. Sebuah pintu besi memang tak gampang untuk dibuka dengan sekali dorongan. Dia pun mengerahkan tenaga dalamnya sambil mendorong kuat-kuat, kali ini pintu besi bergeser ke dalam hingga terbuka, segulung hawa dingin tiba-tiba berhembus keluar. Yakkei bersin, aneh, di udara yang begini panas, mengapa dari dalam ruangan justru berhembus hawa dingin bagai bongkahan es? Setelah pintu terbuka, kamar itu memang tak ada penghuninya. Bukan saja tak ada penghuninya, bahkan dalam ruangan tidak nampak perabot apapun, jangankan meja rias atau meja kursi, sebuah ranjang yang sederhana pun tak nampak. Walau begitu, bukan berarti ruangan itu kosong melumpong. Setelah menyaksikan pemandangan dalam ruangan itu, Yakkei segera mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tak tahan muncul hawa dingin yang menggidikan di hati kecilnya. Persis di tengah ruangan terdapat sebuah meja altar panjang, di atasnya tersedia berderet bongkahan es beku. Ternyata hawa dingin itu berasal dari bongkahan es batu yang memenuhi altar panjang. Di sekeliling altar tersedia lemari tinggi, lemari itu terbuat dari batu kristal hingga semua benda yang berada di dalamnya bisa terlihat jelas, namun Yakkei tak bisa mengenali barang apa saja yang ada di sana. Lemari itu dipenuhi kotak-kotak bulat, isi kotak itu adalah cairan seperti arak anggur dari Persia, hanya warnanya agak sedikit tua dan kental. Jangan-jangan tempat ini adalah gudang es untuk menyimpan arak anggur. Setelah mendekati lemari itu Yakkei baru tahu bahwa semua rak lemari diberi label nomor, semuanya ada empat buah. Jenis ke-1, jenis ke-2, jenis ke-3 dan jenis ke-4. Jenis apa itu? Masa arak pun mempunyai jenis? Sampai hari ini Yakkei belum pernah mendengar hal semacam ini, dibukanya lemari sebelah kanan dan diambilnya sebuah kotak, lalu dibuka penutupnya. Tapi begitu diendus baunya, kontan keningnya berkerut kencang. Darah, bau darah. Ternyata isi kotak-kotak bulat itu adalah darah. Darah sesegar bunga mawar. Ternyata kotak bulat yang berada dalam lemari kristal berisikan darah, lalu apa gunanya begitu banyak darah tersimpan di sana? Dalam empat buah lemari tersimpan empat jenis darah, akhirnya Yakkei tahu kalau jenis darah pun terbagi jadi empat jenis. Sekarang baru, dia teringat perkataan gurunya bahwa darah yang mengalir dalam tubuh manusia secara garis besar terbagi dalam empat jenis darah yang berbeda. Tak mungkin jenis darah yang berbeda dicampur aduk menjadi satu, artinya orang yang mempunyai darah jenis ke satu hanya bisa ditransfusi dengan darah dari jenis ke satu. Tentu saja dia pun masih ingat perkataan gurunya, bahwa untuk menjaga kesegaran darah, maka harus disimpan dalam suhu yang rendah dan dingin. Ditinjau dari semua perlengkapan yang tersedia di sini, dapat disimpulkan bahwa Ong Losian Singh bukan saja mengetahui pembagian jenis darah manusia, dia pun sangat mengerti kalau menyimpan darah segar. Tapi untuk apa dia menyimpan begitu banyak jenis darah? Kalau dibilang dia adalah seorang kabib sakti yang suka menolong orang, bisa jadi persediaan darahnya akan digunakan untuk menolong nyawa orang, tapi kenyataan dia tak lebih hanya seorang kakek yang mempunyai banyak uang. Untuk apa persediaan darah itu? Mungkinkah persediaan darah segar itu ada sangkut prautnya dengan berbagai misteri yang terjadi dalam kebun monyet? Ataukah mungkin darah itu bukan darah manusia, melainkan darah monyet? Menyaksikan ruang penyimpan darah yang dingin membekukan itu, Yap Kei segera merasa dalam kebun monyet telah bertambah lagi dengan selapis misteri yang mencurigakan. Sementara Yap Kei masih termenung, mendadak dari luar pintu berkumandang suara langkah manusia, dalam kagetnya ia sudah tak sempat lagi menerjang keluar ruangan, padahal sekeliling tempat itu tak tersedia tempat untuk menyembunyikan diri, apa yang harus dilakukan sekarang? Dalam pada itu suara langkah manusia terdengar makin lama semakin dekat. Pintu besi telah terbuka, tampak dua orang pemuda berbaju kuning berjalan masuk ke dalam ruangan. Seorang di antaranya yang berperawakan agak tinggi membawa dua buah tabung gambu. Mereka langsung menuju ke rak lemari bertuliskan jenis kedua, pemuda yang berperawakan agak pendek segera mengeluarkan kotak darah yang isinya paling sedikit dan membuka penutupnya. Pemuda agak tinggi itu pun menuang isi kedua tabung bambu itu ke dalam kotak bulat tadi. Tentu saja cairan yang mengalir keluar dari tabung bambu adalah darah segar. Menanti semua cairan dalam tabung bambu telah tertuang dan kotak bulat itu sudah ditutup kembali, pemuda agak pendek itu meletakkan kembali ke dalam laci sambil katanya, heran juga, aku masih ingat ketika masuk kemari tempoh hari, setiap kotak jenis kedua masih terisi penuh semua, kenapa sekarang lagi-lagi berkurang banyak lagi-lagi? Apa maksudmu lagi-lagi? Tanya pemuda yang agak tinggi. Lagi-lagi maksudnya kejadian seperti ini sudah terjadi berulang kali, setiap kali masuk kemari, aku selalu menemukan kotak yang semula sudah kuisi penuh ternyata telah berkurang banyak, pemuda yang agak tinggi itu memandang sekali lagi kotak darah dalam laci, kemudian gumamnya sambil menggeleng, aku benar-benar tak habis mengerti, buat apa situa itu membutuhkan begitu banyak darah situa? Siapa situa dia adalah? Tapi sebelum dia melanjutkan kata-katanya, pemuda yang lebih pendek telah menyumbat mulutnya sambil berbisik, memangnya kau sudah bosan hidup aku. Tak seorang pun berani menyebutnya situa, bisik pemuda itu lagi, baru ia lepaskan bekapannya setelah memeriksa pintu sekejap, hari ini kau berani bicara begitu keras, memangnya sudah bosan hidup dia tak ada di sini, dari mana bisa tahu biarpun pemuda agak tinggi itu masih keras ucapannya, namun ia sudah merendahkan nada suaranya. Banyak orang yang suka menyampaikan laporan demi meraih pahala, tapi di sini hanya ada kau dan aku, tak ada, sebenarnya dia hendak mengatakan di sini tak ada orang lain, siapa yang nakal melaporkan hal ini, tiba-tiba ia teringat kalau rekannya bukankah seorang juga? Sambil tertawa paksa ia menepuk bahu rekannya, katanya pula, Lauko, dalam kamarku tersimpan dua guci arak lijiang berusia 30 tahun, malam ini kita bisa berpesta pora, setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya, tentu saja laute akan menyediakan hidangan juga, bukankah kedua guci arak itu adalah barang mestikamu, mana aku berani meneguknya Lauko, kau kan bukan orang luar, asal Lauko melupakan apa yang siaute katakan tadi, apapun yang kau kehendaki tentu akan laute penuhi. Tahu rahasia tapi tidak melapor, dosanya bisa berlipat ganda, kata pemuda agak pendek berlagak jual mahal. Kakakku yang baik, tolong ampunilah aku sekali ini saja hektometer, kalau bukan melihat hubungan kita selama ini, aku terima kasih Lauko, setelah pemuda yang agak tinggi itu mengajak rekannya keluar ruangan dan baru saja merapatkan kembali pintu besi, terlihat seseorang melayang turun dari atas hubungan rumah begitu hingga di lantai, Yap Kei segera menggerakkan jari tangan dan kakinya, karena harus bersembunyi di hubungan rumah tadi tanpa bergerak, kini tangan dan kakinya sudah mulai membeku. Selesai menghangatkan badan, Yap Kei baru termenung sambil mengulang kembali semua pembicaraan yang barusan terdengar. Berdasar pembicaraan kedua orang itu, Yap Kei menyimpulkan tiga hal. Pertama, cairan merah yang berada dalam kotak bulat itu adalah darah manusia. Kedua, semua anak buah Hong Loh Sian Sing tak ada yang tahu apa kegunaan darah itu. Dan ketiga, Hong Loh Sian Sing membutuhkan darah dalam jumlah banyak sehingga setiap berapa hari anak buahnya harus mengisi kembali kotak-kotak itu. Kini dalam benak Yap Kei bertambah satu pertanyaan, dari mana mereka memperoleh darah itu? Jangan-jangan, tapi, rasanya tak mungkin. Mana mungkin persoalan ini disatukan dengan masalah setan pengisat darah? Tak tahan Yap Kei tertawa geli. Sebetulnya dia ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut, tapi sayang waktu sudah menunjukkan bukan waktu yang tepat untuk melakukan pelacakan. Kini penjagaan dalam kebon monyet pasti sudah kembali seperti sedia kalah. Berarti dia harus segera mengundurkan diri dari situ dan selesai menyelidiki kasus setan pengisat darah malam nanti, besok gak akan menyatroni kebon monyet lagi. Taburan bintang semalam belum lagi muncul, Sinar senja hari ini telah tenggelam di langit barat. Yap Kei segera mencari sebuah tempat yang strategis dan mulai menyembunyikan diri. Di halaman belakang rumahnya setengah umur itu terdapat sebuah sumur, tepat di depan sumur berdiri sebuah pohon tua yang amat besar. Pohon itu sangat besar dan berdaun lebat, disitulah Yap Kei menyembunyikan diri, sebab dari atas pohon bukan saja ia dapat melihat jelas. Situasi di sekeliling halaman belakang, bahkan radius seluas tujuh tombak pun tak akan lolos dari pengamatannya. Dengan berbekal dua poci arak dan sejumlah rangsun ia menanti di atas pohon dengan tenang, coba kalau bukan sedang menunggu kasus aneh, menikmati arak di atas pohon pasti sangat mengasyikan. Ketika bintang utara pertama baru muncul di angkasa, Yap Kei telah menghabiskan separoh poci arak dan mengusir sebagian hawa dingin yang merongrong tubuhnya. Posisi mayat masih sama seperti pagi tadi, berbaring di tengah halaman. Di bawah sinar rembulan yang baru muncul, terlihat jelas bekas noda darah pada luka di tengkuk mayat itu telah membeku dan berubah warna jadi kehitam-hitaman. Bila berita angin yang selama ini beredar benar, malam ini mayat itu akan berubah jadi mayat hidup, akan berubah jadi setan pengisap darah. Benarkah setan pengisap darah tak bisa dibunuh dengan senjata apapun? Benarkah makhluk itu baru terbunuh bila jantungnya ditusuk kayu runcing dari pohon bunga to? Omong kosong semacam itu biasanya hanya muncul dalam cerita, tapi sekarang telah muncul dalam kehidupannya, bayangkan saja apa yang dilakukan Yap Kei sekarang. Dia hanya tertawa getir, ya, dia hanya bisa tertawa getir. Bila malam ini mayat itu benar-benar bisa hidup kembali, Yap Kei ingin membuktikan, apa benar setan pengisap darah tak dapat dibunuh dengan senjata lain, bila mana perlu dia akan menggunakan kayu runcing dari dahan bunga to untuk menghadapinya. Sekarang kayu runcing bunga to sudah terselip di pinggangnya. Andai kata teman-temannya mengetahui ulahnya itu, bisa jadi mereka akan tertawa hingga terlepas giginya. Kalau bukan menyaksikan dengan macu kepala sendiri, siapa yang bakal mempercayainya? Bagaimana pula dengan Yap Kei? Bila ia benar-benar berjumpa setan pengisap darah malam ini, apakah dia akan percaya? Yap Kei tak tahu, ia tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Ada sementara kejadian, walau sudahkah saksikan dengan macu kepala sendiri pun belum tentu akan percaya, apalagi omong kosong yang tak ada kepastian seperti ini. Hawa dingin yang terbawa angin barat membawa serta bau harumnya hidangan kota Lasa, teriring juga lagu gembala yang peluh dan penuh kesedihan. Ketika mendengar lagu yang memilukan itu, tiba-tiba Yap Kei teringat akan seseorang. Bulan 3 di musim semi, kawanan domba berpesar rumputan. Musim salju yang beku, siapa yang akan memberi makan serigala? Hati lembut bagai domba, hati keras bagai serigala. Hati manusia sukar diterka, perasaan manusia beku bagai salju, siyao capet long. Di kolong langit hanya siyao capet long yang paling memahami serigala, dia pula yang menaruh simpatik terhadap serigala. Dia sendiri seolah-olah adalah seekor serigala, seekor serigala yang kesepian, kedinginan dan kelaparan. Berkelana di tanah bersalju, tujuannya tak lain hanya berjuang untuk mempertahankan hidup. Tak seorang pun di dunia ini yang mau mengulurkan tangan membantunya, setiap orang hanya ingin menendangnya, menginjaknya sampai mampus. Manusia di dunia ini hanya tahu kasihan dan simpati kepada domba, jarang ada yang mengetahui penderitaan dan kesepian yang dirasakan serigala. Yang dilihat umat manusia hanya keganasan serigala ketika menerkam domba, tak pernah menggubris bagaimana menderita serigala ketika kelaparan di tanah. Bersalju, ketika berkelana sendirian di tengah alam yang sepi. Ketika domba lapar, dia makan rumput. Bagaimana kalau serigala sedang lapar? Apakah dia harus mati kelaparan? Yap Kei sangat memahami serigala, oleh sebab itu dia pun sangat memahami si Yau Capitlong. Biarpun mereka berdua bukan berasal dari zaman yang sama, namun Yap Kei sangat menguasai cerita tentang si Yau Capitlong, setiap kali teringat akan ceritanya, badannya akan terasa panas dan darah dalam tubuhnya bergolak keras. Bukan tanpa sebab secara mendadak Yap Kei teringat si Yau Capitlong, sekalipun lagu gembala yang pilu itu membuat dia teringat akan tokoh besar itu, namun membuatnya teringat juga perkataan seorang bijak, nun jauh di negeri seberang, konon setiap malam bulan Purnama akan muncul mahluk aneh yang suka menggigi tengkuk manusia dan mengisap darahnya, di negeri itu rakyat menyebutnya sebagai manusia serigala. Kebetulan malam ini bulan Purnama. Yap Kei mendongak memandang rembulan di angkasa, rembulan yang bulat dan besar, Apakah setan pengisap darah sama seperti manusia serigala, akan muncul pada malam bulan Purnama? Yang satu terjadi di negeri barat sementara yang lain berlangsung di negeri timur yang penuh misteri, biarpun berbeda sebutan, mungkinkah mereka adalah sejenis mahluk yang sama? Yap Kei masih teringat cerita orang bijak itu, manusia serigala hanya bisa dibunuh dengan benda yang terbuat dari perak. Persis seperti setan pengisap darah hanya bisa dibunuh dengan kayu runcing dari bunga toh. Korban yang digigit manusia serigala konon akan berubah jadi manusia serigala, bukankah korban yang digigit setan pengisap darah pun akan berubah jadi setan pengisap darah? Kelihatannya walaupun manusia serigala bukan jenis mahluk yang sama dengan setan pengisap darah, paling tidak mereka pasti punya hubungan famili. Bulan nampak sangat bulat, bintang bertaburan di angkasa membiaskan cahaya yang sejuk, hanya hembusan angin barat yang terasa dingin membeku. Ketika angin berhembus menggugurkan redaunan, tak tahan Yap Kei merapatkan kerah bajunya, entah lantaran hawa yang dingin atau membayangkan kejadian menyeramkan, tubuhnya nyaris meringkuk jadi satu. Cepat ia mengambil sisa arak setengah poci dan menenggaknya hingga habis, setelah itu tubuhnya baru terasa lebih nyaman. Saat itu tengah malam sudah hampir tiba, andai kata akan terjadi sesuatu, seharusnya peristiwa itu sebentar lagi akan berlangsung. Berpikir begitu, Yap pun menggunakan kesempatan itu untuk menangsal perut agar nanti sedikit lebih bertenaga. Baru saja pikiran itu melintas dan hendak mengambil rangsung siap digigit, tiba-tiba terdengar suara aneh berkumandang datang. Suara itu mirip ringkik selaksa kuda yang sedang berlari bersama. Menyusul bergemanya suara itu, tampak ada segumpal cahaya tajam memancar keluar dari dalam sumur kering dan langsung menyorot ke angkasa. Sementara suara ringkik aneh itu bergema makin keras, semburan cahaya itu pun makin terang-benerang. Tak tahan Yap Kei segera menutup sepasang telinganya dengan tangan, biarpun dengan segala kemampuan ia berusaha melihat apa gerangan yang telah terjadi, sayang pantulan cahaya itu terlampau kuat, akhirnya mau tak mau terpaksa dia harus memejamkan mata. Meski Matla telah terpejam, namun dia masih dapat merasakan betapa kuatnya pancaran cahaya itu, apalagi gendang telinganya. Coba kalau dia tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna, saat ini miscaya dia sudah jadi gila dibuatnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah kejadian ini merupakan irama pembuka sebelum setan pengisap darah itu muncul?